Kriaricis resmi cerai, Tokurian wajib nafkai anak 10 rupiah juta per bulan. Kriaricis memasuki babak baru dalam hidupnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan bugat cerainya terhadap Tokurian, Kamis, tanggal 3 Mei tahun 2024. Adik Oki Setiana Dewi resmi cerai dari Tokurian. Tak hanya itu, hak asuh anak jatuh ke tangan Riaicis. Terkait nafkai anak, Majelis Hakim mengabulkan 10 juta rupiah per bulan. Untuk nafkai anak ada nominalnya sejumlah 10 juta rupiah per bulan, kata Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah, kepada Awap Media di Jakarta, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Melansir dari video konferensi pers di kanal YouTube Intense Investigasi hari ini, nafkai anak sebesar 10 juta rupiah didapat lewat proses sidang antara pihak pengugat dan tergugat. Itu putusan Majelis Hakim, kan dari gugatan sekian. Jawaban, replik, duplik, pembuktian, dalam sidang, hasil putusan Majelis Hakim adalah segitu, Taslimah membeberkan. Putusan Majelis Hakim disampaikan pada tanggal 2 Mei tahun 2024. Panitra lantas memverifikasi dan menyampaikannya lewat ekor, mengingat bugat cerai yang dilayangkan Ria Ricis lewat ekor, setelahnya, pengugat maupun tergugat diberi masa pikir-pikir 14 hari ke depan. Selama dua minggu, mungkin saja pihak pengugat atau tergugat dalam hal ini Ria Ricis dan Tokurian mengajukan banding. Nah, ini kan baru diputus kemarin. Masa bandingnya mulai hari ini sampai 14 hari ke depan. Kita tunggu itu. Kalau selama 14 hari ke depan digunakan oleh salah satu atau kedua belah pihak, pokoknya oleh para pihak untuk upaya hukum, silakan, urai Taslimah, terkait nafka idah dan mutah, tidak disebutkan dalam putusan cerai. Taslimah menjelaskan, dalam sidang ini, Ria Ricis hanya mengajukan bugat cerai dan nafka anak. Untuk kasus ini, karena pengugat hanya mengajukan bugatan cerai dan biaya pemeliharaan anak, maka hanya itu yang dikabulkan. Selain itu tidak ada tuntutan, tutupnya.